di atasnya tuh bukan tunggu apa dong nggak pakai tunggu apa langsung buka karena nggak pas tadinya itu apa namanya itu select line juga select line tapi itu betul trikline trikline jadinya apakah ketinggalan terlalu tinggi tapi itu mereka yang diadu adalah atrasi gayanya ya sampai bertahan nggak jatuh itu ada kompetisinya juga seperti ini keren ya tapi aku penasaran yang kamu 30 meter walaupun pakai pengaman itu ya aku ingin tahu rasanya nih rasanya kamu ketika mau mulai itu apakah sudah merasa biasa atau masih ada 30 meter yang masih ada dekat-dekat mengatasinya gimana itu kan itu pengaruh nanti pada ya pernah masih nyoba-nyoba dulu aja gitu pertama longline dulu terus pas-pas highline emang kegebetaran juga nah kalau 30 meter tingginya ininya panjangnya panjangnya hampir sama 30 meter juga panjang 20 meter lumayan lu ya kalau 30 meter cuma jalan biasa sama deket kalau di atas kali itu rasanya lama gitu pasti ya itu kalau kamu nih misalnya nih 30 meter dari ketiga 30 itu kamu paling cepet nyampe itu ada waktunya nggak berapa antara lima menitan lima menit nyampe itu ya kalau aku bisa dua hari nggak nyampe-nyam kalau nggak berani jalan padahal cuma 30 meter tapi ada trik khusus nggak sih misalnya pas jalan nggak nafas gitu oh nggak juga sesuai nafas ya nggak tahan nafas gitu kan atur pernafasan ada nggak cuman fokus gitu jadi triknya apanya fokus-fokus jangan lihat kebawah terus tumpuannya masih ada di sini kaki lurus sama tali kayak gitu oh justru nggak boleh lihat kebawah nggak boleh kalau dia ngepasin talinya gimana ini ada apa ada jaraknya gitu Oh dia kira-kira sendiri ya kalau efeknya itu kalau kita melihat kebawah apa memang lebih gimana ya lebih panik pertama panik terus enggak bisa nyeimbangin ya gitu Oh mempengaruhi psikis ya kalau lihat ketinggiannya jadi panik itu malah efeknya apa kamu sampai bisa jalan di slackline 30 meter tingginya itu berapa lama dari mulai latihan pertama hampir dua tahun sih kalau itu dua tahun baru berani yang 30 meter itu itu dimana oke ada tebing di apa di daerah Purwakarta yang buat panjat tebing anak-anak itu Oh di alam cita terbuka di tebing juga kayak video pertama tadi ya kalau itu talinya beda ya beda lebih tipis lagi itu kan talinya cuma kecil kamu jalannya kamu nggak takut kalau bisa ada simpangan ada yang mau jalan ke arah sini aku bayangin aja jenis matnya aku tanya ke kamu nih udah makan belum kamu tadi fire dan juga bahaya karena main api ini jalan sedikit kalau misalnya kamu suruh belajar selectline itu berani enggak hehehe 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 tawa lagi dia enak nih bintasin TV tadi murah senyum enggak tahu juga enggak tahu juga karena itu butuh keberanian jadanya nah aku tanya dadan itu waktu itu pengen belajar selectline itu awalnya kenapa tertarik pertamanya sih dari temen gitu temen nyobain kayak gitu kalau olahraga apa nanya-nanya pasti pas dari situ ada tertarikan sambil lihat YouTube juga Oh jadi kamu sering lihat YouTube bagian tertarik ada komunitasnya nggak ini temen-temen ada apa namanya pertama kalau yang penggagas di Bandung itu ada pusing panda pusing panda pusing pada BB gitu itu pusing 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 bukan pusing 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 PET maksudnya upis ini bukan pusing 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 panda nah ini nih ini Neni kalau ini kalau ini bukan select line loh kan kalau ini bukan dia goyang-goyang ini dan memang lari dandut kita harus nyawer kalau ini ah sembarangan nah pengunjung sirkus semakin penasaran pasti yang satu main api yang satu main tali tapi dodonya sangat berisiko supaya enggak berisiko jangan kemana-mana tetap